Nah kawan-kawan seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ini adalah di kebondurian Vila Wiguna PAM yang adanya di Kabupaten Pringsewu saat ini sedang berbuah nih. Ini bulan 12 di pertengahan bulan 12 2023 dan mudah-mudahan 2 bulan kemudian ini mungkin akan segera bisa dipetik. Dan bagi kawan-kawan yang ingin juga menikmati durian jatohan bisa menghubungi nomor kontak yang akan saya sampaikan di sini kawan-kawan. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan Mas Saipul Bahri sebagai pengelolanya di sini. Nah Assalamualaikum Mas. Nah saya itu tadi bercerita dengan kawan-kawan bahwa ini kalau melihat dari tatanan ini buah ini mungkin sekitar 2 bulan lagi bisa lah. Dan ini buahnya kayaknya ini super tembaga ini kawan-kawan nih. Kalau melihat dari daun nih kita lihat nih ya. Nah daun. Atau kita tanya aja sama ininya, onernya nih. Nih Mas, pohon ini sudah berapa lama ini Mas? Oh ini ayah dulu yang nanam. Jadi kalaupun saya bertanya pohon durian apa mungkin agak-agak belum sebegitu ini ya. Pamilyar ya. Dan ini alhamdulillah nih sampai kemana ya. Ya mungkin disitu ada 4 perbuatan yang berbuahnya. Hampir rata-rata kan berbuahnya kayaknya. Dan berbagai varitas di sini ada ya. Nah kawan-kawan berbagai varitas di sini. Dan ini saya pengen ini, saya berbicara dengan siapa ini. Saya tadi ngomong agak mungkin agak keliru. Sam Sul Bahri. Mas Sam Sul Bahri. Dan ini adalah namanya di Vila Wiguna PAM. Alamatnya Mas? Alamat Oke Baru. Pak Bilaran Utara. Iya. Ini Sewu Kabupaten. Kalau ada yang mau nginap atau kemudian nanti kalau ada berbuah, bisa nggak datang ke sini Mas? Ya Allah bisa. Mungkin nanti saya minta nomor teleponnya bisa disantumkan di sini. Nanti kalau ada kawan-kawan yang ingin singgah di Vila. Mungkin bisa ya Mas ya? Insya Allah bisa. Nah kawan-kawan itu mungkin nanti kita juga akan melihat bagaimana fasilitas yang ada di Vila itu. Mungkin sederhana. Tetapi untuk orang yang ingin menikmati suasana kebun. Saya rasa bisa di... Sudah memenuhi syarat lah gitu kira-kira ya. Jadi di daerah Pring Sewu ya ini ya? Pring Sewu. Oke ya. Mari kita jalan-jalan Mas. Nah ini duriannya nih kawan-kawan. Sudah mulai berbuah nih. Nah nah. Kawan-kawan ini. Tuh. Tuh ke atas tuh. Penuh nih. Iya. Kita akan melihat ke sebelah sana lagi. Ayo Mas. Kita jalan-jalan. Tuh. Ini berbuah juga nih. Nah ini. Dan durian-durian bagus nih. Tuh. Tuh. Kuah semua. Karena kemarau katanya. Jadi banyak yang rontok. Tapi pohonnya memang ya di usia di cukup 6-8 tahun ini kayaknya. Dan memang kelihatan ini pekas-pekas yang banyak yang rontok. Tapi paling tidak banyak sisa-sisa lah. Mudah-mudahan. Dan ini ada juga yang nyabit ini mencari rumput. Karena rumputnya sangat bagus. Dan dengan cuaca yang ekstrim kemarin ini kayaknya ada yang rubuh juga ya. Ya rubuh kemarin. Hmm. Angin. Tuh. Lihat tuh. Kalau saya melihat ini adalah durian petruk ini. Karena ada pantatnya itu. Ya saya yakin ini tebal. Sangat bagus ini. Nih kawan-kawan nih tanda-tanda petruk nih. Kita lihatin. Bener ini. Ini bukan. Bukan montong. Bukan juga bawor. Jauh ke bawor. Tapi ini adalah petruk. Kalau melihat saya dari daun ini. Ini daunnya. Kemudian buahnya itu ada yang nempel tuh. Inilah petring sewu ya. Perring sewu. Perring sewu ya. Sangat luar biasa ini. Tuh. Sedang berbuah. Diperkirakan mungkin di pertengahan bulan 2 ini. 2 bulan lagi lah. Kira-kira. Oke kawan-kawan. Sampai bertemu kita nanti di pilanya. Oke ikuti terus. Tadi kuna TKM dari Kabupaten Tengahmu. Dan inilah. Pilanya nih. Tempat singgahnya nih. Ini kita lihat nih. Memang masih kayu nih. Tapi justru disinilah indahnya nih. Nah. Kira-kira seperti ini. Kita akan coba naik ke atas. Nah. Ini kawan-kawan. Tuh. Ini bekas kawan-kawan. Jadi ini mungkin. Ada menu. Terus lagi. Ini semua lagi pembersihan nih. Ada batang bambu meh. Kuning. Kemudian ada ini nih. Sangat keren-keren nih. Tuh. Ini pohonnya juga ada. Semua lagi sedang berbuah nih ya pak. Dan kita bisa duduk-duduk disini nih. Nah enak. Kemudian fasilitas di dalam juga udah enak nih. Nah ini. Terus. Nah. Ini ada semacam untuk sholat ini. Kemudian kesini. Nah ini ada kamar utama. Kemudian kesini nih. Ada juga nih tempat leyeh-leyeh. Tidurat. Ada bantak. Kemudian ini adalah. Dapur set nih. Sudah ada kompor. Sudah ada ini. Kemudian ini juga ada kamar mandi nih. Sudah enak kawan-kawan tuh. Tuh airnya ada. Nah. Ya ada ya. Kita keluar lagi kesini. Jadi silahkan kawan-kawan yang memang mau sekedar refresh. Disini sambil masak. Bisa dilakukan disini ya. Kawan-kawan kita ngeliat lagi. Hmm. Hmm. Nah. Enak kita duduk disini nih. Nyantai dari sini nih. Ngeliat ke bawah. Tuh. Tunggu ke sana tuh ya. Nah. Itulah kawan-kawan. Inilah yang namanya. Pila Wiguna Pump. Kebun buah-buahan. Hortikultura. Sayuran. Juga kebun durian. Bagi kawan-kawan yang ingin. Represi. Res. Disini bisa menghubungi nomor ini. Atau langsung ke saya. Bisa. Terima kasih kawan-kawan telah mengikuti Tidikunai TGM dari Kabupaten Tengah. Terima kasih. selamat menikmati